Halo Bapak Ibu dan para Endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi Untuk hari ini saya akan membuat menu apem Tapi apemnya menggunakan gula merah jadi warnanya akan coklat-coklat kayak gitu Dan saat dipanggang nanti saya harapkan apemnya itu akan merekah cantik kayak bunga Bagi yang penasaran bagaimana saya membuat apem gula merah ini Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe Bagi yang belum subscribe, tolong tekan itu tanda subscribe-nya Gampun, otw, capcus Untuk membuat menu kali ini saya sudah menyiapkan ini Ini gula merah saya rebus dengan air Gula merahnya sebanyak 200 gram 200 gram itu sebanyak 2 belindi, 2 bulatan kayak gitu ditambah 1 per 4 Dan airnya yang untuk merebus sebanyak 200 ml, 200 ml itu Ini gelas ini ukurannya 300 ml Jadi 2 per 3-nya gelas ini diisi air Lalu dicampurkan untuk memasak Berikutnya ada kuning telur memakai 2 biji Kuning telurnya saja Saya nanti butuh soda kue setengah sendok teh Demikian juga dengan baking powder Setengah sendok teh Gula pasir sebanyak 1 sendok makan Kemudian ini minyak goreng sebanyak 100 ml 100 ml berarti ini 1 per 3 gelas ya Dan terakhir saya menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram atau 1 per 4 kilo Ini saja bahan-bahan yang saya perlukan Sekarang kita langsung ngoprek-ngoprek Dan sekarang saya akan memasukkan terigu ke dalam baskom Baking powder sebanyak setengah sendok teh Saya masukkan ke dalam baskom ya Yang sudah berisi tepung terigu Berikutnya ada soda kue Soda kue juga setengah sendok teh Saya masukkan ke sini Ini disisikan dulu Langkah selanjutnya Masukkan 2 kuning telur ke dalam baskom Gula pasirnya juga saya masukkan Kemudian ini dikocok lepas ya Hingga gulanya larut Supaya memudahkan gulanya larut Saya akan memasukkan sedikit gula jawa yang sudah dicairkan Ingat ini harus disaring Karena kalau tidak disaring Kotorannya banyak banget Ini diaduk terus Hingga gulanya larut Sekarang saya akan memasukkan Sedikit terigu Ini beberapa sendok saja dulu dimasukkan ya Jangan langsung semuanya Aduk Ini gampang banget kok membuatnya ini Tidak repot-repot Sagi uplek 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 Semuanya jadi Sekarang tambah lagi Air gulanya Masukkan Ini diaduk-aduk Gampang banget membuatnya ini Dan antara Terigu dengan air gula itu Diselang-seling masukinnya ya Jangan semuanya dimasukkan Tapi sedikit demi sedikit Masukkan air gula Masukkan air gula Aduk lagi Sekarang saya masukkan terigu Aduk lagi Masukkan air gula Ini lakukan terus Sehingga habis ya Ini masih agak keras ya Masih agak Kental Bukan agak kental Ini kental banget Jadi agak susah Mengaduninya Dan terakhir Akan saya masukkan Minyak goreng Ini minyak goreng Masukkan semua Kalau sudah masuk minyak goreng Itu enak Karena kan jadi Tidak kental lagi ya Lebih gampang Ini sudah tercampur rata Sekarang Akan saya istirahatkan Selama 15 menit Sambil mengistirahatkan ini Saya akan Merbus air di dandang Sekarang sudah 15 menit Kita lihat Hasilnya seperti apa Banyak gelembung-gelembungnya ya Tadi mulus banget sekarang Banyak gelembungnya Selanjutnya Saya akan Memasukkan Adonannya Kedalam Cetaan Pastikan Air yang akan digunakan Untuk mengukus ini Sudah mendidih Lalu Masukkan adonannya Sudah Ternyata Ternyata Cuma Muat sedikit Yang akan Dikukus Sekarang Langsung Kita kukus Selama 20 menit Ini Jangan Diintip-intip Jangan sampai Akhirnya Menetes Dan pastikan Bahwa Air yang akan Digunakan Untuk mengukus Sudah mendidih Semoga Akan Berhasil Ini Kita lihat Hasilnya Seperti apa Panas Wow Cantik Mereka semua Lihat Berhasil Berhasil ya Lihat itu Cantik Banget Hasilnya Panasnya Wow Cantik Cantik Hasilnya Bapak Bapak Ibu Ini Hasil Masakan Apem kita Hari ini Super Super Merkah Lihat Cantik Banget Dan ini Kayak Sayang Untuk Dimangkat Karena Cantik Banget Lihat Halus Banget Teksturnya Ini Tidak Perlu Capek Capek Membuatnya Cepat Cepat Ini Setengah Jam Sudah Bisa Ngukus Sebenarnya Kalau Membuat Yang Versi Saya Tidak Ribet Sama Sekali Dan Ini Pastinya Empuk Lembut Silahkan Dicoba Di rumah Sekarang Akan Kita Lihat Bagian Dalamnya Dari Apem Ini Tuh Sama Ya Dengan Bagian Yang Merekahnya Itu Kelihatan Lembut Semua Tidak Ada yang Berbeda Cantik Dan Ini Kelihatan Empuk Banget Saat Dipegang Memang Empuk Banget Silahkan Bapak Ibu Dicoba Pokoknya Tidak Bakal Menyesel Sekarang Akan Saya Makan Ini Saatnya Ngicipi Ini Apem Gula Merah Versi Santo Sapi Empuk Empuk Banget Lembut Banget Memang Betul Sesuai Fakta Yang Pas Dibuka Memang Lembut Banget Ini Kalau Untuk Manis Ini Untuk Orang Umum Mungkin Kurang Karena Hanya Menggunakan 200 Gula Merah Dan 1 Sendok Makan Gula Pasir Mungkin Kalau Yang Suka Lebih Manis Bisa Ditambah Gula Pasir Jangan Ditambah Gula Merah Karena Warnanya Udah Cantik Dengan Warna Seperti Ini Kalau Mau Ditambahkan Gula Pasir Saja Saya Yakin Kalau Bapak Ibu Di Rumah Mau Membuat Enggak Akan Gagal Seandainya Nanti Gagal Enggak Usah Disubscribe Youtube Saya Artinya Karena Saya Enggak Bisa Menyampaikan Informasi Bagus Jadi Bapak Ibu Gagal Tapi Kalau Berhasil Mohon Bantuan Untuk Subscribe Dan Komentar Saya Berhasil Kayak Gitu Simple Gampang Saja Enak Habis Demikian 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 Saja Acara Masak Memasak Gita Hari Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Gunakan Masker Saat Keluar Rumah Bye Bye